Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kali ini akan segera tercapai Amin Oke langsung saja ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang kita akan membahas dan mengulas Bagaimana cara membeli Spotify Premium Dan disini buat tentu yang mungkin ingin supaya Spotify tidak ada iklannya Jadi salah satu hal yang perlu dilakukan adalah Membuatkan upgrade dari akun Spotify biasa menjadi akun Spotify Premium Oke disini kita akan langsung mencetokkan melakukan pembeliannya menggunakan akun dana ya Oke masih ada waktu untuk mendapatkan hadiah Selesaikan kita klik tutup Ya jadi disini kalau bisa pilih beberapa lagu Kita akan mencontohkan memutar lagu ya Kita akan kecilkan volumenya supaya tidak terdengar nanti Ya disini saya akan melakukan pembayarannya menggunakan saldo dana Dan disini saya sudah menyiapkan saldo dana kurang lebihnya Ada Rp60.000 ya Dan untuk harganya disini saya sudah melihat tadi harganya di Spotify Premium Untuk paket yang paling limit terkecilnya yang biasa Rp50.000 Jadi sampai disini silahkan kalian tinggal pilih aja ke menu bagian premium Ya kita akan coba putar salah satu lagu Ya supaya teman-teman lihat disini ya Supaya tidak muncul iklannya Kita akan memilih lagu apa saja ya Kita coba di lagu ini ya Oke tidak muncul iklan Namun beberapa lagu harus melihat iklan terlebih dahulu ya Dan di video sebelumnya Ataupun pertama kali saya muka Spotify Saya harus melihat iklan terlebih dahulu untuk bisa memutar dari musik yang kita pilih Ya sampai disini buat kalian ingin menghilangkan iklan Alpun supaya Spotify tidak memiliki ataupun tidak ada iklannya Kemudian kalian bolehkan dengan Spotify Premium Silahkan kalian tinggal pilih aja ke bagian menu premium di bawah sini Kita akan melakukan pembeliannya melalui aplikasi ataupun dengan saldo dana Dan sampai disini silahkan kalian tinggal pilih ke dapatkan premium Disini yang sudah saya beri tanda Oke disini jadi fungsi ataupun kelebihan supaya akun premium disini Supaya kalian dapat mendengarkan secara offline dengan tanpa wifi ataupun data seluler Mutar lagu dengan urutan apapun dan musik tanpa gangguan iklan Kualitas suara lebih tinggi Kita langsung pilih ke bagian menu dapatkan premium di atas Ya kita akan melakukan upgrade dengan saldo dana Nah disini paket premiumnya individual untuk satu akun mulai hari ini Rp54.990 Jika kalian ingin mengubah paketnya tinggal pilih ke ubah paket di bawah jawabanan atas Yang sudah saya beri tanda di klik sekali Dan disini ada banyak sekali menu pilihan paket dari spotify yang mungkin sesuai buat kalian ya Ada juga untuk paket mahasiswa ya Jadi buat kalian yang melakukan pembelian paketnya Untuk mahasiswa bisa dipilih juga ya Disini ada Rp2.500 per hari Untuk sesinya dengar kemusi bebas iklan Kemudian penggunaan lagu 30 di satu perangkat seluler Ya Rp49.000 per bulan disini untuk sesinya Rp5 ya Oke satu akun pembayaran ataupun berlangganan Ya ini ada tersedia paket sekali PR juga Harganya Rp64.000 Kita akan membeli di Rp49.990 disini ya Kita klik mulai Untuk pembayarnya kita akan menggunakan saldo dana Kita akan tunggu terlebih dahulu Premium individual satu akun Berlangganan dengan pulsa atau wallet Berlangganan dengan kartu kredit Ya Rp49.000 ya Disini kita akan menggunakan dengan akun atau saldo dana Jadi harganya Rp54.990 Oke disini sudah 3 bulan 12 bulan sekali bayar Kita akan pilih di bagian yang Rp49.000 dengan saldo dana Ya Rp54.990 Lanjutkan dengan Google Play disini Kita akan coba pilih layarnya ya Kita klik lanjutkan Oke pilih di Google Play di bawah ya Kita akan ulang Ya lanjutkan dengan Google Play Jadi kalian tinggal pilih saja di bagian mulai sebelah kanan Jangan di Spotify ya Karena ini kalian harus melakukan pembayarannya dengan pulsa Namun disini kita akan melakukan pembayarannya dengan saldo dana Ya lanjutkan dengan Google Play Pilih disini Kemudian lanjutkan dengan Google Play Nah disibar kita melihat notifikasi dari premium individual Google Play Ya langsung pilih saja ubah metode pembayaran Disini saya menggunakan metode pembayaran ShopeePay Dan kalian tinggal di klik saja ke ShopeePay nya Kita akan ubah pembayarannya menggunakan saldo dana Ya jika kalian belum menambahkan pembayaran saldo dana Tinggal ditambahkan untuk video sebelumnya Saya sudah membantu cara menambahkan saldo dana ya Setelah dipilih disini saldo dana Tambahkan saldo dana Kemudian masukkan nomor ponsel Yang terdaftar Yang ingin kalian gunakan untuk melakukan pembayarannya Kemudian pilih di dana disini Pilih di saldo dana Ya setelah terpilih Kemudian klik ke langganan di bawah ya Ya ingin mendapatkan metode pembayaran cadangan ini Kita pilih gopay tidak ya Kita pilih tidak ataupun tambahkan Ditambahkan membantu menjaga langganan Anda tetap aktif Ya kita klik tambahkan ataupun tidak Kita klik tidak Aja-ja disini ya Oke membeli premium Disini sudah ada email lah Email yang muncul Ya kamu membeli premium Dan ini sudah dipotong Kita cek ke akun dananya Terpotong berapa ya Nah kita lihat diriwayatnya Jadi ditambahkan dengan biaya Layanan dan pajak Totalnya Rp61.000 Jadi ditambahkan kurang lebihnya Rp6.000 ya Rp6.000 dari google ini Ya Rp6.000 Dan pembayaran dari spotify Langsung terpotong seperti ini Untuk tampilannya google Ya kita akan cek kembali ke akun Shopify nya Ataupun dari spotify disini maksud saya Aja disini sudah premium ya Nah tidak ada menu apapun Hanya disini ada koleksi Dan home Dan pencarian Untuk lagu yang musik Yang kita putar Dan putar untuk cara Melakukan premium Ataupun membeli premium Di aplikasi spotify Supaya tidak memiliki iklan Dan cara membuatkan update Memiliki saldo dana Atau aplikasi dana Semoga informasinya Permanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax